MotoGP Mandalika MotoGP Mandalika Diakui para tim-tim peserta MotoGP Mandalika jadi seri MotoGP paling berkesan. 500 juta pasang mata dari 200 negara, saksikan MotoGP Mandalika. Tim-tim peserta MotoGP mengaku bahwa penyelenggaraan Grand Prix Indonesia di sirkuit Mandalika-Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 13 hingga 15 Oktober 2023 sangat berkesan. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT. Pertamina Perseronike Widjawati pada Minggu 15 Oktober 2023. Sebelum balapan berlangsung, Dike bersama sejumlah jajaran Pertamina Group berkunjung ke area Pitland Walk di sirkuit Mandalika. Dike menyemangati beberapa tim termasuk Pertamina Mandalika SAG Racing Team Moto2 dan Mani VR46 Racing Team MotoGP. Tadi saya juga sempat berkunjung ke sejumlah tim balap dan mereka mengatakan balapan di Pertamina Mandalika International Circuit selalu berkesan. Ungkap Dike Pertamina sendiri diketahui akan menjadi sponsor utama tim balap Valentino Rossi VR4TC Racing Team untuk menggantikan Muni. Kontra kolaborasi mereka pun berdurasi 3 tahun yakni untuk 2024 hingga 2026. Selain mendapat atensi cukup besar dengan banyaknya penonton yang hadir langsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Balapan MotoGP Mandalika 2023 ini juga mendapat perhatian besar dari penonton di banyak negara. Dengan banyaknya yang menonton langsung balapan melalui saluran televisi yang mencapai lebih dari 500 juta pasangan mata, tersebar di 200 negara lebih termasuk Indonesia. Keluaran MotoGP di sirkuit Mandalika akhirnya pecah kemarin itu disaksikan langsung di 200 negara, dengan jumlah penonton yang terverifikasi mencapai hampir 500 juta orang. Ungkap Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Priyadi Satria. Dalam keterangan Rabu 18 Oktober 2023, KPN tersebut tentu jadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia, karena telah mampu menggelar ajang balap dunia yang mendapat perhatian besar dari para penggemar otomotif dunia. Sekaligus sebagai pembuktian kepada dunia, bahwa Indonesia mampu menghadirkan event sekelas MotoGP dengan sukses. Bahkan, pihaknya FIM, Federation International dan Moto Cyclus Mi dan Dona Sport tidak memberikan catatan apapun terkait gelaran MotoGP Mandalika tahun ini. Yang berarti bahwa gelaran MotoGP Mandalika sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagi sirkuit Mandalika, sukses MotoGP Mandalika tahun ini memiliki arti tersendiri. Bahwa meski baru berusia sekitar 1,5 tahun, sirkuit Mandalika telah mampu menyelenggarakan event MotoGP dengan sangat baik. Itu semua tentu juga tidak lepas dari dukungan semua pihak di daerah ini, terangnya. Untuk kelaran MotoGP Mandalika 2024, sesuai jadwal resmi yang telah dirilis, Dona Sport akan dikelar pada 27 hingga 29 September 2024 mendatang. Digelar sebagai seri 17 musim balapan tahun 2024 setelah GP India. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.